Itu saya lihat dalam mimpi saya sendiri Nabi SAW lagi di hadapan saya Dan kebetulan wajah beliau itu sangat dekat Dan saya mempelajari dalam hadis Bukhari tentang ciri Nabi SAW Alisnya seperti busurupana, hidungnya seperti apa Dan itu proses seperti apa yang dalam hadis Dan saya lihat, saya lihat beliau tidak bicara apa-apa Cuma menghebuskan nafas dari hidungnya Yang dalam mimpi itu saya lihat saya menghirup nafas itu Hanya itu saja, beliau saya terbangun Maka saya sangat yakin itu Nabi SAW Dan saya tahu pada saat itu memang Saya sudah membuka kelas khusus untuk belajar mengajar Secara intent masalah sirah dan hadis Nabi SAW Dan pastikan tidak mungkin Nabi SAW menyampaikan dalam mimpinya Apa yang bentrok dengan apa yang ada dalam hadisnya itu tidak mungkin Seperti sekarang banyak orang mengaku bertemu Rasulullah SAW Lalu menyampaikan harusnya berfikir membaca seribu kali kalimat ini Pastikan kalau kau tidak kirim kau hapus maka akan kualat diancam Tujuh hari tujuh malam akan datang musibah dan 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 Ini semua tidak benar, hurafat dari mana ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!